Pemda Lombok Timur sudah mulai menggunakan sistem elektronifikasi untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lombok Timur. Adanya sistem ini dapat mempermudah semua OPD untuk merealisasikan belanja dan pendapatan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur terus meningkatkan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Lombok Timur. Salah satu yang diterapkan dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau sistem elektronifikasi untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Mboksin menyampaikan, Pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan perluasan pajak daerah yang nantinya akan bertugas dalam menghimpun retribusi dan pajak daerah yang ada di Lombok Timur. Inovasi dalam peningkatan PAD ini dikatakan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan daerah. Dengan adanya sistem ini, pendapatan dan belanja daerah nantinya akan menggunakan sistem elektronifikasi atau non-tunai dengan harapan dapat mengurangi kebocoran PAD dan dapat meningkatkan pendapatan daerah serta membawa dampak positif bagi kemajuan daerah Lombok Timur. EP2 DDI yang diketuai langsung oleh Pak Kupati dan pelaksana tugas langsung adalah Pak Sekedang, kalau sebagai sekretariatnya dia ada di Bapenda. Kenapa? Karena harapan berjalannya memulai terhadap sistem-sistem pembayaran secara non-tunai ini, kita-kita yang opini terhadap bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah ini harus mulai kita nyarankan.